kenapa? kenapa? ini gak naik hi guys kembali lagi bersama mama perambutan milenial, hari ini sesuai request dari kalian ya aku bakalan battle Tineko S3 sama Nuna Ultimate 7, ini aku mau say thank you dulu buat tetanggaku, kemarin ini aku pinjem, namanya Devina thank you so much sis, udah mau pinjemin ini si Nuna buat aku battle sama Tineko ya infonya dari Devina Nuna yang dia punya ini tipenya Ultimate 7 dan ini tuh tipe kedua setelah tipe terbarunya Nuna, jadi masih ada tipe atasnya lagi satu, nah yang bawahnya itu si Ultimate 7 ini gitu ya, nah kalau Tineko S3 ini tuh tipe terstandarnya Tineko, jadi yang paling bawah sekarang ada namanya Tineko Ibreze, di atasnya Ibreze itu Tineko S3, hari ini aku mau battle, ini karena harganya tuh mirip-mirip guys, jadi kalau misalnya si Tineko S3 sebenernya sih gak mirip, cuman kalau misalnya kamu belanja waktu di live sale TikTokku, itu harganya mirip-mirip kalau di live sale TikTok, itu biasanya si S3 ini harganya sekitar di bawah 4.500.000 gak sih? kalau si Nuna ini, aku lihat di toko oran, toko ijo lah ya ada official store-nya Nuna Home Indonesia harganya tuh sekitar 4,4 ya mirip-mirip lah ya, ini nih kita mau bandingin itu kurang lebih yang harganya segituan ya, antara Ibreze atau S3 nih, miripnya yang mana, tapi kalau misalnya kamu cek di official store-nya Tineko, itu harganya gak segitu guys, jadi ini aku mematok ke harga yang paling rendah Tineko S3 itu harganya 5.700.000, kalau si Ibreze itu 3.4.90.000 jadi untuk harganya tuh sebenarnya si Nuna ini mirip ke S3 atau ke Ibreze dia di tengah-tengahnya, nah sekarang kita mau lihat dulu, bahas dulu dari secara fisik ya, kita kan yang pertama tuh tentu harus memandang fisik sama-sama warnanya hitam putih, cakep ya, untuk si Nuna Ultimate 7 juga cakep, aku lihatnya juga keren gitu ya, hitam hitam putih, terus monochrome dan gak mengganggu juga, kalau misalnya aku lihat disini, itu dia punya layar juga sudah digital, ya sama seperti si S3, sama-sama digital, ya terus habis itu tombolnya juga mirip ya, ini tombol on-off disini, disini terus ini ada, terus ini apa ya? Ecomax oh iya bener, sama nih, automax jadi masih sama mereka untuk si Nuna itu dia tidak ada tombol self-cleaningnya kalau si Tineco S3 itu ada tombol self-cleaning di atas sini ya, nah kalau Nuna itu ada pencetan di bagian sini nih guys, ini ada pencetan ini sebenarnya kalau aku lihat itu mirip sama Tineco Eye Floor yang sudah discontinue, jadi kalau di Eye Floor itu ada tombol juga sama, kayak gini ini kalau gak salah buat ngeluarin air kalau di Tineco, tapi kalau di Nuna aku gak tahu nanti kita coba bareng-bareng docking charger juga sama mereka nyoloknya di belakang ya, punya Nuna juga nyoloknya di belakang jadi dia tuh bener-bener alatnya tuh gak ada connect sama kabel jadi yang connect sama kabel itu cuman si charging docknya itu sama-sama dapet sikat guys harusnya tuh dapet ini juga si Nuna cuman kayaknya gak kebawa tadi waktu aku pinjem nah ini sikatnya kita bandingin ya yang Tineco udah merudul soalnya saking seringnya dipakai ya terus punya yang Tineco itu dia ada pengait atau pilet gitu ya jadi kalau misalnya ada rambut-rambut rontok apa segala macem kamu bisa potong kalau punya Nuna seperti ini ya jadi dia polosan pake kawat aja seperti ini tuh tanki air bersih ini bedanya Tineco sama Luna tanki air kotornya kurang lebih segini nih mereka sama-sama pake HEPA filter cuman yang punya Tineco HEPA filternya lebih kering ya kalau yang punya Nuna ini agak seret nah kurang lebih aja lah ya ini isi setengah ini juga isi setengah boleh lah ya kita timbang 4,9 kilo 4,6 kilo kurang lebih secara berat badan juga mirip-mirip ya guys ya oh oke dia langsung hmm oke jadi kalau punya si Tineco S3 itu dia sudah ada auto pause jadi ketika kita giniin dia baru nyala nah ini nyalakan dia kalau kita giniin dia otomatis pause tapi kalau si Nuna Ultimate 7 begitu dinyalakan dia langsung nyala mode seperti ini yang tidak ada auto pause ya itu tuh sama seperti Tineco iFloor yang sudah discontinue kemarin kalau Tineco iFloor tuh mungkin kalian masih bisa beli di live sale tiktokku harganya tuh sekitar 1,8 kalau gak salah sekitar segitu tapi kalau di official store setelah ku udah gak ada ini persis modenya jadi kalau yang punya iFloor tuh juga gak ada auto pause ini juga gak ada auto pause terus aku tadi lihat dia itu ada lampu UV nya jadi kalau misalnya kamu tuh bersihin lantai segala macem dia otomatis ada lampu UV yang bisa bunuh bateri sedangkan di Tineco semua tipe Tineco tuh tidak ada yang pakai UV yang murah sampai yang paling atas S5 itu tidak ada yang pakai UV ya kalau si Nuna Ultimate 7 dia ada lampu UV untuk bunuh bateri jadi guys untuk si Nuna Ultimate 7 untuk mengeluarkan air pel kalian harus pencet ini kalau ini gak dipencet airnya gak bakalan keluar lagi-lagi fitur ini sama persis sama Tineco iFloor yang harganya 1,8 yang sudah diskontinue kalau S3 itu dia sudah otomatis keluar airnya kita gak perlu pencet lagi terus ada satu lagi yang paling signifikan adalah si Nuna Ultimate 7 ini tadi waktu aku coba dia itu tidak ada self drive kalau si Tineco itu semua tipe Tineco itu ada self drive kecuali tipe iFloor self drive itu apa itu waktu kita pakai dia itu bakalan narik sendiri jadi waktu pakai alatnya itu kita gak berasa berat kita gak bakalan pegelengannya karena dia itu ada motor untuk dia itu narik sendiri dia narik sendiri guys narik ke depan dia narik ke depan dia maju jadi dia itu narik sendiri waktu aku pakai itu tuh enteng jadi gak bakalan pegel ini kalau gak ada self drive itu seperti ini dia gak narik sama sekali gak ada efek narik sendirinya jadi sepengalamanku ya aku dulu pernah pakai juga si iFloor itu merk lagi itu bobot jadi waktu pakai itu mungkin kalau sekali dua kali atau cuma kamar gitu gak berapa berat ya tapi kalau sudah living room terus sama dapur sama ruangan ini sama ruangan itu sininya lumayan pegel jadi kalau aku lihat sebenarnya ini itu Nuna Ultimate 7 ini kok lebih banyak fitur yang mirip sama iFloor daripada si S3 tombolnya ini gak ada auto pause sama tidak ada self drive oke guys ini sekarang aku mau pakai S3 dulu ya ini sekarang kita pakai Nuna Ultimate 7 nah ini tadi udah untuk bersihin kotoran yang paling kental ya si Nuna tetap ada ini kayak bekas-bekas kimia masuk ke sini ini mungkin karena juga belum di self clean terus yang Tineco dia lebih bersih dia gak ada sisa-sisa selai disininya ini sama-sama belum di self clean ini ada basah sedikit guys disini basah-basah bekas pel gitu untuk si Nuna dia itu ada kayak nyisa sedikit ini tetap tidak bersih untuk brushnya ini bersih tuh masih ada coklat-coklat ya tombol untuk self cleaning di Nuna Ultimate 7 terus guys di bagian belakangnya Nuna ini ini ada kayak handle ya kayak grip gitu kamu bisa masukin tanganmu ke sini terus kamu angkat ini gunanya supaya kamu tuh bisa angkat alat ini pakai dua tangan jadi lebih ringan lebih enteng nyengketnya ada satu tombol lagi ini tombol suara ya jadi kalau misalnya di off itu suara ceweknya hilang yang cewek tadi ngomong-ngomong itu hilang kalau misalnya di on itu dia ada suara ceweknya ini aku kasih lihat ya nah itu kalau kalau voice on dia ada suara ceweknya kalau misalnya voice off eh gak bisa dengar suara ceweknya hilang oke nah sedangkan di Tineko gak ada setting beginian jadi semuanya tuh antara kamu mau ada suara cewek atau gak ada satu lagi guys perbedaannya untuk tangki air kotornya ini maaf ya gak jorok ya cuman si Tineko itu dia ada saringan lagi ini di bagian sini nih putih-putih ini saringan jadi ketika kamu nyedot rambut atau bulu dogi dia tuh bakalan nyangkut disini nih jadi kamu tinggal buang bulunya atau benda-benda padat lainnya yang gak seharusnya masuk ke air gitu jadi terpisah sisanya yang cair dia masuk ke bawah oke guys kalian sudah lihat juga ya gimana tadi cara kerjanya si Nuna Ultimate 7 sama si Tineko S3 secara harga memang lebih mahalan S3 kalau di lifestyle TikTok itu harganya 4,8 tapi kalau di official store itu harganya 5,7 Nuna Ultimate 7 ini harganya di 4,3 itu di official store-nya Nuna secara harga kurang lebih mirip-mirip agak mahalan Tineko sedikit cuman kalau yang di bawahnya Tineko S3 itu ada iBreeze itu harganya lebih mirip sama si Nuna tapi masih mahalan Nuna ya kalau yang iBreeze itu harganya sekitar 10 juta guys gitu terus kesimpulanku adalah kalau aku disuruh meleh ya di menangan Tineko S3 secara harga dan performance-nya kenapa? karena Nuna itu dia tidak ada auto-pause tidak ada self-drive terus udah gitu dia itu airnya gak keluar secara otomatis jadi kamu harus pencet tombol ijo-ijo nya itu supaya air pelnya itu keluar which itu sama banget sama Tineko tipe iFloor yang harganya itu sekitar 1,8 sampai 2 jutaan dan itu sudah discontinue sedangkan Tineko S3 itu dia sudah ada self-drive udah ada auto-pause misalnya ini lagi bersih-bersih terus misalnya ada gojek atau ada anakmu jatuh kamu bisa langsung taruh dimanapun dia bisa langsung auto-pause sendiri gitu terus udah gitu airnya keluar secara otomatis kalau Nuna Ultimate 7 ini lebih mirip ke Tineko iFloor sebenarnya kalau kalian mau lihat performance-nya Tineko iFloor di battle sama S3 aku juga ada videonya oke guys segitu dulu review dari aku kalau misalnya kalian ada mau di battle-in lagi ya Tineko mau di battle sama apa kalian boleh tulis komen di bawah ya nanti aku kalau misalnya dapet pinjeman lagi aku bakal cari sebenarnya aku tuh penasaran nge-battle si Tineko S3 ini sama Mami Bot Flomo cuman aku dari kemarin belum dapet pinjeman kalau misalnya kalian di area Jakarta atau Tangerang terus kalian punya Mami Bot Flomo tipe terbaru atau tipe yang harga yang 3 juta ke atas kalian boleh kontak aku boleh DM atau boleh apapun kalau misalnya boleh dipinjem aku mau pinjem buat battle sama tipe-tipe Tineko yang lain oke kurang lebih seperti itu review dari aku semoga kalian suka sama reviewnya semoga review ini berguna buat kalian so if you guys enjoy this video please support me with your thumbs up and subscribe down below thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video bye-bye millennial bukan bye-bye 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 Terima kasih.